Pemirsa kasus kematian lanjutusia atau lansia yang terkonfirmasi positif COVID-19 relatif tinggi, khususnya di Kabupaten Gianyar. Dari total 90 orang kematian sejak awal pandemi COVID-19, 52 orang diantaranya lansia atau sekitar 57,7 persen. Total kasus hingga saat ini sudah mencapai 2.689 kasus. Penambahan kasus dan jumlah kasus aktif mulai meningkat di Gianyar pada bulan Desember 2020 ini. Tingginya kasus membuat Kabupaten Gianyar masuk zona merah. Bupati Gianyar Mademahaya Sre mengatakan, GTPP Gianyar akan mengambil langkah-langkah strategis. Bupati menyampaikan pihaknya bertindak sesuai dasar instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru dan Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Bupati juga mengingatkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keagamaan dan adat oleh Satgas Desa dan Prajuru tetap dipertahankan sesuai surat edaran PHDI Bali. Demikian juga penegakan disiplin penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat kerja dan tempat-tempat umum. Sekda Giyanyar Made Gedewisnewijaya menambahkan langkah-langkah diambil diantaranya pendisiplinan prokes melalui edukasi secara terus-menerus dengan melibatkan segas gotong royong dalam melaksanakan kegiatan upacara keagamaan oleh masyarakat agar pelaksanaannya selai prokes secara ketat, segala permasalahan yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pelaksana upacara. Yuliantara Denpos melaporkan.